Viral? Bocil nge-vlog masak camilan harga 1000 rupiah, tutorial mempersulit hidup Video memperlihatkan ayah seorang bocah membuat vlog memasak camilan seharga 1000 viral di media sosial Dalam video yang diunggah oleh akun tiktok bocil gj4, Rabu 10 November, tampak seorang anak kecil sedang memperlihatkan aksinya memasak camilan Ia menggunakan bahan sederhana berupa makanan ringan kemasan yang ia beli seharga 1000 rupiah Hasil masakan bocil ini pun menjadi sorotan para warga net Dalam video, tampak bocah tersebut memperlihatkan cara memasak camilan yang dibuat dari jajanan seharga 1000 Oh my god, aku lapar banget guys, aku mau bikin camilan, tapi cuma modal 1000 Bisa dong, mari kita buat Ujar bocah itu dalam videonya Bocah itu segera memperlihatkan langkah-langkah membuat camilan Pertama, ia menuang isi snek ke dalam piring Ia kemudian menyalakan kompor dan menyiapkan bumbu berupa campuran saus sambal dan kecap manis Setelah minyak panas, ia menuangkan snek dan menggorengnya Ketika dirasa sudah matang, bocah lantas mencampurnya dengan bumbu yang sudah disiapkan sebelumnya Ia pun tampak lahap menyantap ke depan hasil karyanya sendiri Bahannya cuma snek yang seribuan Tuang ke piring guys, ujar bocah tersebut Panasin apinya guys, aku mau bikin bumbu dulu Bumbunya pedas manis Goreng ya guys, sampai dia matang Kalau dah matang jadi begini Campurin bumbunya dengan snek Ujar si bocah Melihat video, warganet lantas menuliskan beragam komentar Sebagian besar dari mereka menyeroti aksi bocil menggoreng ulang snek yang sudah digoreng Cara mempersulit bikin makanan Komentar salah seorang warganet Padahal udah matang, kok digoreng lagi? Salah warganet lain Kan itu sneknya udah matang Kenapa dimasak lagi sih? Tulis salah seorang warganet Tinggal makan aja, susah amat Ujar warganet lain Tutorial mempersulit hidup Komentar salah satu warganet Gue harganet sampai dia matang Udah matang lah sebabkan gini Kau campurin bumbunya sama tarimu Orang ANY Orang Terima kasih.